Puluhan jurnalis di Palembang lakukan rapid test COVID-19 di rumah sehat Wisma Atlet Jakabaring. Tes cepat yang difasilitasi gugus tugas COVID-19 Sumatera Selatan digelar setelah salah seorang jurnalis di Palembang positif COVID-19. Saat ini jurnalis yang positif itu sudah menjalani perawatan dan isolasi. Gugus tugas COVID-19 Sumsel telah mendistribusikan 150 paket rapid test untuk jurnalis. Tak hanya di Palembang tapi juga di daerah lain seperti Lubuk Linggau, Musyrawas, dan Muratara. Ada 1.500 paket test yang didistribusikan untuk jurnalis. Rapid test disambut baik jurnalis. Tuntutan profesi yang mengharuskan peliputan di lapangan membuat mereka beresiko terpapar virus corona baru itu. Ini adalah sebuah sesuatu hal yang bagus karena memang wartawan kan kerjanya di lapangan dan rentan terhadap terpapar virus corona karena kan mereka sering interaksi dengan banyak narasumber atau orang-orang lain. Jadi sangat penting untuk di rapid test. Mengurangi kekhawatiran wartawan. Kan kami kerjanya di luar ya, kan wartawan tugasnya di luar. Nah jadi lebih bahaya terpaparnya. Jadi dengan adanya rapid ini jadi mengurangi sedikit kekhawatiran. Rapid test diharapkan mengurangi resiko penyebaran virus corona lebih luas. Selain jurnalis, gugus tugas COVID-19 sumsel juga tengah mengencarkan rapid test di tempat-tempat umum yang punya riwayat pasien positif COVID-19.